Di nilai oleh publik, ikut melakukan praktek dinasti politik Dengan anaknya yang menjadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu Orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah Akan bilang presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka Ada banyak banget daerah Dan terbukti yang kakaknya kena ditangkep, adeknya kena ditangkep, suaminya kena ditangkep, ganti sama istrinya, istrinya kena juga Ini tuh berlaku di mana-mana, berkali-kali, berharap untuk itu hilang, susah Karena presidennya melakukan hal yang sama Boleh saya komentari? Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia Jadi menurut saya, soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si Belimbing Sayur ini kok kompeten Siapa Belimbing Sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul, Belimbing Sayur Yang mengendorse, kan partai politik juga Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodor, kalau menurut saya Partai politik kok yang mengendorse Kembali lagi di channel Gambas LG Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian kita akan bersama idola saya, Mbak Najwa Siap Pokoknya saya ikut Mbak Najwa Oke, kita simak apakah ini ada seklumit atau secuplik Dari rekan-rekan yang berpolitik Monopolitik Dengan apa ya, tema membawa Ngobrolin Pak Jokowi atau membahas Membahas Pak Jokowi yang Akan Lengisar Kedepan, apakah Apa yang dilakukan, apakah Gimana-gimana, langsung saja kita gas Gak banyak-banyak lama Apa yang mau tanya, Den Soal Jokowi Bang Ara, Anda membayangkan Jokowi setelah Tidak lagi menjabat Akan seperti apa, melakukan apa Dan Bagaimana ya Akan menjadi tokoh yang seperti apa Seperti SBYK Lebih banyak melukis sekarang Seperti Bumega Yang masih ada Karena juga merangkap ketua omong partai Jadi juga masih menentukan arah Pembicaraan partainya Atau seperti apa Pak Jokowi Setelah 2024 Saya kenal Pak Jokowi Sekitar 18 sampai 20 tahun ya Lama Jadi cukup lah ya Dan cukup intensif Selama Ini Berkomunikasi Sampai sekarang Teman ngobrol yang enak Teman debat yang enak Orang-orang kayak kita ini Kalau feodal pasti gak cocok Egaliter Terbuka Jadi Kalau dia Sesudah 2024 Oktober kan Begitu Jabatan Pasti selesai Ya kan Tapi kepercayaan Dan pengaruh Di publik Pasti tidak selesai Oh Kepercayaan Kenapa Kita cek aja Presiden yang Tinggal 5 bulan 6 bulan lagi Indonesia Ada gak yang Kepuasan publiknya Seperti Jokowi Ya Paling tinggi di dunia Bukan hanya di Indonesia Dan dulu Dulu masih Danarendra Modi Dari India Udah lewat jauh Dari Jokowi Dan Dan apa yang seharusnya dilakukan Jokowi Dengan modal Kesukaan Atau Kepercayaan publik Sedemikian tinggi bang Hal yang baik dan benar Buat negara ini Hal yang baik dan benar Buat negara ini Dan Proses hubungan Jokowi dan Prabowo itu Sangat dalam Sangat dalam sekali Lebih dalam dari Bumega tampaknya ya Sekarang posisinya Kalau saya lihat Hubungan Jokowi dan Prabowo ini Banyak yang mencoba menggoyak Mencoba menggoyak Karena banyak yang happy Kalau Jokowi dan Prabowo bersatu Kok gak dijawab Aku lebih deket dengan Pak Prabowo dibanding Bumega sekarang Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi pasti Sama Pak Prabowo Sangat dekat Dan Pasti sampai kapanpun Pak Jokowi Dan saya menghormati Bumega Saya pikir Ada posisi yang Saya usulkannya Di kesempatan terhormat ini Di Mata Najwa Yang sangat kredibel Menurut saya Dulu ada Dewan Pertimbangan aku Itu adalah Penasehat Gue sekarang Pak Jokowi Bikin one team press Ya Kalau menurut saya Perlu dipertimbangkan Dibuat Dewan Pertimbangan aku Sehingga Dengan Pak Jokowi sebagai Ketuanya Untuk menyampaikan itu Toko-toko agama Toko-toko bangsa Ya Yang Wise gitu ya Untuk menyampaikan Masukan-masukan kepada Pemerintahan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Saya rasa itu Posisi itu bisa juga Dipikirkan Dan Dengan hubungan yang baik Rakyat Ke elit Toko agama Dan berbagai kalangan Saya rasa Saya yakin Pak Jokowi Akan tetap berperan strategis Secara positif Di negara ini Boleh silahkan diberikan Sepakat atau tidak sepakat Dan berapa Nilai uang yang Cocok Kalau bang arah ini Bicara tentang Jokowi Titik komanya fase betul Apalagi yang lain Kita kasih banyak ini Bukan karena terbeli Saya kasih satu juta aja Panji kenapa cuma sejuta? Karena per hari ini Saya kira tak ada orang Yang mampu menjelaskan Jokowi sepase banget Berapa bang dikasihnya? Waduh Luar biasa Saya kasih juga Nah ini sih Banyak sekali Ikit kali ini Ini Irma ini Banyak 30 juta Banyak Tapi pertaruhannya benar ya Berhasil duitnya balik Apa lagi bang arah? Banyak sekali Banyak loh Kenapa cuma sejuta? Yang lain gak sih banyak loh Ci? Enggak Enggak terlalu Enggak terlalu Sepakat aja Dengan apa yang bang arah katakan Tapi tentu Datangnya dari mana Kita bisa pahamnya lah Bang arah lah Kalau saya mah lebih Lebih berhati-hati Dengan Pak Jokowi Dan apa yang Pak Jokowi Ingin bisa influence Kedepannya nanti Saya Hati-hati Apa khawatiran? Kocak aja Pak Jokowi Karena Saya gak tau Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah Kita semua tau Kalau presiden Yang melakukan sesuatu Pengaruhnya pasti gede Mau itu Meninggalkan sebuah Kebijakan Yang akan berlaku Untuk waktu yang sangat lama Apapun yang presiden lakukan itu Sangat berpengaruh Jadi saya khawatir Kalau dari level presiden Itu Dinilai oleh publik Ikut Melakukan praktek Dinasti politik Dengan Anaknya yang menjadi wakil presiden Dan dibantu Dengan berbagai macam Cara dan upaya Karena kalau misalnya Presiden aja Melakukan tindakan Seperti itu Orang akan bilang Terutama dinasti-dinasti politik Di Kabupaten Di sejumlah daerah Akan bilang Presiden aja bisa Kenapa saya enggak Sementara Banyak rakyat di Indonesia Tau dampak dari dinasti politik Di daerahnya mereka Ada banyak banget daerah Dan Terbukti Yang Kakaknya Kena ditangkep Adeknya kena ditangkep Suaminya kena ditangkep Ganti sama istri Istrinya kena juga Ini tuh berlaku Dimana-mana Berkali-kali Berharap untuk itu hilang Susah Karena presidennya Melakukan hal yang sama Boleh saya komentari Silahkan Pak Irma Saya kira Panji Belum memahami Arti demokrasi Kalau mengatakan itu Kenapa? Karena dinasti politik itu Ada di seluruh dunia Kalau saya Lebih Yang saya enggak setuju itu Justru nepotisme Bukan Bukan Dinasti politik Kalau dinasti politik Misalnya begini Adi punya perusahaan Perusahaannya ini Kemudian Dia menggantikan Dia sebagai direktur Itu anaknya Karena memang anaknya pintar Anaknya cerdas Pintar Dan memang bisa Memimpin perusahaan ini Kenapa tidak? Kenapa harus orang lain? Kan dia percaya dengan anaknya ini Perusahaan ya Mbak? Perusahaan keluarga ya? Apapun Apapun Termasuk juga di pemerintahan Saya kira enggak masalah Tapi kalau misalnya Ini ada gubernur Anaknya ini enggak ngerti apa-apa Ada bupati Anaknya enggak ngerti apa-apa Tapi didorong Terus di DPR Atau dia menjadi bupati Pelangga Pelunggu Enggak bisa juga Kerja enggak bisa Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelangga Pelunggu Tapi Yang sudah kita nikmati hari ini Itu juga berkat Pak Jokowi loh Anak-anaknya? Anak-anaknya kan Loh Dia kan sudah punya istri Masa dia enggak boleh berusaha Untuk hidup dia sendiri Untuk dirinya sendiri Untuk keluarganya Anaknya Jokowi Siapa bilang enggak kompeten? Menurut saya KS-an contohnya enggak kompeten Ya kalau menurut Anda Kalau menurut saya dia kompeten Dan saya enggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya Jadi enggak ada masalah Jadi menurut saya Soal kompeten dan tidak kompeten Saya lihat Ketika di debat Menurut saya Si belimbing sayur ini Kompeten Siapa belimbing sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul Oh Samsul Belimbing sayur Yang mengendorse Kan partai politik juga Bukan Pak Jokowi Yang menyodor-nyodorkan Kalau menurut saya Partai politik kok Yang mengendorse Dari dulu Mas Adi Gimana Mas Adi? Ya saya sebenarnya Kalau Pak Jokowi itu Tentang afroval rating Tingkat kepuasan puluhan Itu enggak ada yang bantah apapun Tapi kalau diiris Satu persatu Apa yang menyebabkan Publik itu Terus jatuh cinta ke Jokowi Kan dua faktor sebenarnya Infrastruktur sama Bansos Dan itu terjadi Sepanjang Jokowi jadi presiden Kalaupun tuh ada isu Kenaikan BBM Isu terkait dengan COVID Kemudian demokrasi juga Dikritik dan seterusnya Tingkat kepuasan publik Terhadap Jokowi itu Tidak pernah di bawah 65% Karena itu tadi Orang puas dengan infrastruktur Dulu orang mau ke Surabaya Repot Naik bis Naik kereta Itu berdiri Sekarang 8 jam Sampai ke Surabaya Bagus dong Itu bagus Artinya apa? Tingkat kepuasannya bagus Yang kedua Bansos Bansos kan bukan hanya Cash and carry Tapi banyak bantuan-bantuan yang lain Di UMKM Dan seterusnya Itu diapresiasi Bagus juga kan? Kalau dalam konteks itu Itu bagus sekali Tapi unfortunately Sebagai sebuah diskusi Secara akademik Ada dua hal catatan penting Pak Jokowi itu Nyaris tanpa celah Sebenarnya Kalau tidak ikut serta Apa yang disampaikan oleh Mas Panji Yang kedua Tidak pisah dengan FDV Kalau itu tidak dilakukan Di akhir masa jabatan politiknya Rasa-rasanya Bukan hanya 75% Tingkat kepuasan publik Terhadap Jokowi Bisa 100% Karena catatan publik Jadi menurut Anda Dua hal itu blunder Jokowi Di akhir pemerintahannya? Disebut blunder sih tidak Tapi ini akan diingat oleh publik Karena dulu orang berharap Jokowi ini Publiknya mana deh? Ya saya salah satunya Kelompok-kelompok Berarti bukan publik dong Kalau Anda sendiri Kelompok-kelompok aktivis Dan gerakan civil society Minimal di beca ini dua Begini Aktivis Kalau dua bukan publik dong Artinya kan Publik Begini Aktivis Gerakan civil society Kelompok-kelompok kristis lainnya Pegiat-pegiat demokrasi Kan cukup mayayangkan Dulu Jokowi itu Dinilai punya diferensiasi Punya nilai pembeda Dengan yang lain Bukan darah biru Bukan ningrat politik Orang biasa-biasa saja Jadi presiden Publik juga berharap Jokowi itu tidak Seperti elit-elit Di negara ini Yang punya kecenderungan Untuk menyertakan Keluarga besarnya Terlibat dalam politik Itu empat jempol Saat itu At the end of the day-nya Saya gak mau berdebat Soal proses ya Mas Pandey Anggaplah ini sudah Selesai Publik kan cukup Menyayangkan sebenarnya Kalau ini tidak dilakukan Tidak merestui Misalnya Anak, menantu Dan seterusnya maju Ini saya kira Akan menjadi cukup luar biasa Ke Pak Jokowi Nah yang kedua Itu tadi Perpisahan dengan Partai pengusungnya Apapun serumit Apapun hubungnya Ini yang kemudian Membuat catatan Orang-orang di negara ini Akhirnya menganggap Bahwa persoalan ideologi Identitas partai Loyalitas Itu wassalam Udah gak ada Kalau presiden saja Bisa-bisa jalan Dengan partainya Bagaimana yang lain Tapi saya selalu bilang Kan begitu Itu hilangnya Kan saya ini Hanya memberikan Satu catatan kritis saja Kalau tanpa ini Dua hal ini Pak Jokowi itu bisa dikasih Nilai 100 kok Selebihnya ya Saya kira Sudah selesai Nah-nah Loyalitas tanpa apresiasi Itu gak ada Loyalitas itu Pasti karena ada apresiasi Kalau Loyalitas Apresiasi Diapresiasi Orang itu diapresiasi Pasti ada loyalitas Tapi gak ada Orang-orang akan loyal Tanpa apresiasi Gak Pak Irmo mau bilang PDI Perjuangan Tidak mengapresiasi Iya karena sering disebut Petugas partai Itu ya kan Saya hanya ingin mengatakan Saya mencoba untuk bantu terjemahkan Bukan hanya Jokowi loh ya Bukan hanya Jokowi Tapi semua kita Kita lagi bisa ada Jokowi sekarang Kemudian tadi kan Pak Irmo bilang itu Bentuk apresiasinya sebetulnya apa Manusia Manusia itu kalau Manusia ya Jokowi kan juga manusia Manusia itu kalau tidak diapresiasi Pasti gak loyal Boleh Nana? Silahkan mengarah Karena ini Saya ya Makasih ya tadi Statementnya Tentu tidak ada yang sempurna Siapakun pasti ada kekurangannya Cuma Tuhan yang sempurna Termasuk Pak Jokowi Pasti ada kekurangan Tapi pasti lebih banyak rakyat Indonesia Yang percaya dan sayang sama dia Apa kekurangan Pak Jokowi bang? Kalau menurut saya Terlalu sabar Oh itu kekurangan? Iya Itu aja kalau menurut saya Terlalu sabar Menghadapi? Ya saya Gak usah jelasin ya Tapi terlalu sabar Menghadapi teman-temannya Terlalu sabar Nah jadi tadi soal Bagaimana Masukan Soal Mas Gibran Ya Gak kompeten Gak apa Saya rasa Nana sangat Tadi yang disebut Kaisang sih Sebenarnya saya lebih ke Kaisang Kalau kompetensi ya Tadi ada Ya Gibran juga kan Gak apa-apa Gibran Kalau Nana saya yakin Objektif Dan masih Pasti masih Ingat Dari berbagai data survey Belpres yang baru selesai kemarin Bagaimana Dukungan rakyat Terhadap Wapresnya Cawapres Ada Nomor satu Ada Mohaimin Nomor tiga Ada Mahfud Ada Gibran Gibran jauh sekali di atas Bisa Ada yang mau bantah Statement saya Jadi artinya Rakyat setuju Mayoritas setuju Mendukung Gibran Sebagai anak Jokowi Sebagai Cawapres Yang kebetulan Anak Jokowi Tapi Gak semua Anak pejabat Menang Banyak pilkada Juga anak ini Gak menang semua Kan dia dipilih Bukan diangkat Jokowi juga pernah Lu Bayang itu Mau jadi PNS Gak terpilih Ya udah Gak apa-apa Dan kalau tadi Ada kritik sama Kaisang Sorry Lihat datanya Berapa persen naiknya PSI Kalau tidak lolos Ya Tapi berapa persen naiknya Itu karena Kaisangnya Yang Atau Kan kita mesti Atau karena Kaisang Memasang foto Jokowi Atau karena Karena apa Karena kalau tadi Tadi kan nanda bilang Lihat proses dan output Saya kan kita mengevaluasi Dari dua itu ya Saya tahu dia kerja Keras kok Kaisang Saya tahu begitu Tapi memang Perlu lebih banyak waktu Begitu Dan kalau memang Pak Jokowi itu Kita Saya gak pernah dapat Instruksi dari dia Untuk ABC Tapi saya tahu Hatinya Jokowi itu Ada di Prabowo dan Di Gibran Saya yang mengerti itu Kalau kita dekat sama orang Gak perlu kita Apa Didapat pesan Atau perintah Ya Kalau kita dekat sama orang Kita tahu kok Kita punya Punya hati yang sama Mau kemana Begitu Oke Jadi yang jelas Isu soal Gesi Jokowi Isu soal demokrasi Isu soal Berbagai hal yang memang Mewarnai politik kita Hari-hari ini itu Sorry Saya Soal MK ya Tadi banyak membahas Kan MK itu Kalau dianggap itu salah Saya rasa rakyat Indonesia Itu udah gak terima Dimana-mana Ada yang gak puas Tapi selintir orang aja Jauh lebih banyak Yang puas gitu loh Saya sepakat Kalau misalnya Kebijakan-kebijakan itu Yang dilakukan itu Gak bener gitu ya Jokowi terlibat Mainkan MK Keputusan Itu kemarin Dihadirkan menteri Malah menjelaskan Betul gak mbak Bagaimana Bahwa anggaran itu Orang DPR Semua ada partai kok Termasuk nomor satu Nomor tiga Ada partainya Semuanya setuju Dengan anggaran itu Jadi persoalannya juga Kita masih objektif Kalau ada yang bagian Seperti mas yang Gak setuju Saya terima bagian demokrasi Tapi story Jangan mengatasnamakan Rakyat Indonesia Apalagi Mayor tes rakyat Indonesia Saya gak setuju Ya ini dengan segala Orangat bang Orangat bagi demokrasi Beda pendapat Saya dengar abang Sering banget Menggunakan Banyak yang suka Sekarang-ken itu hal Yang menggambarkan Kebenaran gitu Karena kalau banyak Percaya Percaya Enggak Percaya Saya tidak percaya Kenapa Mak Banyak yang percaya Karena pertanyaannya adalah Percaya gak Oke Banyak yang percaya Banyak yang suka Apapun itu Likeability Elektribility Apapun itu Kalau Banyak yang suka Banyak yang percaya Jadi patokan Saya khawatir Karena banyak yang suka Banyak yang percaya Banyak yang mengkonsumsi Banyak yang memilih Tidak berarti apa-apa Dengan segala hormat Bang Situs Paling Banyak Disukai di Indonesia Adalah situs Porno Itu tidak menggambarkan Apa-apa Dipercaya Ya mungkin dipercaya Saya gak tahu Apakah dia dipercaya Apakah dia disukai Makanya karena kamu gak tahu Saya kasih tahu Ukurannya percaya Kita gak bisa Benar-benar mengambil itu Kalau misalnya gak ada Kamu juga termasuknya Gak percaya sama survei berarti Enggak Saya gak tahu Ketika orang terpilih Saya gak tahu Ketika Gibran Terpilih Adalah karena dipercaya Atau karena disukai Atau karena percaya Pada bapaknya Itu yang saya gak tahu Dipercaya Datanya jelas Tadi saya bilang sama anak-anak Buka kok datanya Semua survei Jauh di atas Mahfud Pak Mahfud Dan jauh di atas Mas Muhaymin Itu jelas kok Orang Kalau ada bagian-bagian Yang gak setuju Yang memang gak terima Itu bagian aja Tapi jangan klaim Mayoritas rakyat Indonesia Ini udah 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 demo-demo Dimana-mana Udah Apa segala macem Kalau keputusan MK itu Tidak dipercaya Kan Gibran ini juga Kadernya PDIP sebelumnya Kan Saya kira Itu juga Berpengaruh juga Banyak juga sih Teman-teman yang memang Masih percaya Misalnya karena dia kader PDIP Kan banyak di daerah Yang gak tahu Misalnya persoalan-persoalan ini Itu juga Ada sih Pengaruhnya Pengaruhnya Oke Karena PDIP Walaupun bagaimana Sebagai Apa namanya Partai pemenang Memang-memang Kita harus akui juga Bahwa Sampai hari ini Masih number one Memang Kalau saya begini Salah satu ini ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini ada Apa ya Sajian yang Menginspirasi Dari Mbak Netsuwayang Dan juga Beberapa pakar-pakar politik Indonesia kita Menganalisa Ngobrolin Aduh pendapat Pokoknya ini Untuk Mengedukasi Masyarakat Indonesia Menerangkan tentang Apa ya Menyentil Dinasti Politik Dan juga Ini Sangat Berpengaruh dengan Rakyat bawah Atau apa Dan Baik Pokoknya ini Dan ada Surveh-surveh Apakah Mas Gibran Berkompeten Untuk menjadi Wakil Presiden Atau tidak Itu sudah Sudah menjadi Oke lah Dan Beberapa Surveh dari Pakar-pakar Politik itu Bahwa Mas Gibran Jauh di atas Dari Wapres Wapres Cawapres Cawapres Dua yang Kemarin Cara Debatnya Membantahnya Atau Mengeluarkan Estermen itu sudah Jauh di atas Rata-rata Oke Semoga kita dapat Mengkaji ilmu Yang sudah Di Edukasi oleh Bapak-bapak Atau Om-om yang Berkompeten Di Pakat-pakat Politik Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih